Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tetap merahasiakannya, namun akan memicu serangan-serangan lainnya yang membuat militer Israel akan terus meningkatkan kewaspadaannya. Tentu pilihan ini cukup sulit bagi Israel, terkhususnya kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Pasalnya, hal yang begitu sulit dilakukan oleh Israel sampai saat ini adalah mengakui sebuah kekalahan kecil dari proksi-proksi Iran, termasuk Hezbollah. Namun ketika Netanyahu tidak mengakui serangan tersebut, maka Hezbollah akan terus melancarkan serangan ke fasilitas-fasilitas krusial Israel, sampai pihak negara Sionis tersebut mengakui itu semua. Dari pernyataan Syed Hassan Nasrallah yang saat ini menjawab sebagai sekretaris Jenderal Hezbollah, bahwa kelompoknya mengerahkan semua platform peluncur rudal dan juga drone ke fasilitas militer Israel. Dalam pengakuannya, ia pun membeberkan bahwa Hezbollah yang berbasis di Lebanon tersebut telah mengirimkan setidaknya 340 rudal dan drone. Dan proses penyerangan tersebut sama sekali tidak mengalami kendala sedikitpun. Terlebih lagi, kelompok militani ini juga sempat dikabarkan menyerang kapal perang pasukan Israel dengan rudal mereka. Imbas dari serangan tersebut membuat seorang pasukan Israel dinyatakan tewas, dan beberapa tentara lainnya dikabarkan mengalami luka cukup serius. Setelah detailistik lebih jauh, ditemukan bahwa kelompok militan tersebut awalnya menargetkan lokasi pertahanan udara dan komunikasi terkemuka Israel Defense Force di Gunung Meron. Penargetan fasilitas militer tersebut bertujuan untuk mengalihkan pertahanan udara Israel dan memungkinkan gelombang kedua menembus lebih dalam ke wilayah Israel. Tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan baru mengenai kemana serangan gelombang kedua akan dituju. Sebelumnya, Divisi Intelijen Hezbollah telah menyedidiki terkait fasilitas-fasilitas penting milik Israel yang akan menjadi sasaran serangan pembalasannya. Dalam penyelidikannya itu, Hezbollah menemukan titik lokasi pangkalan Julilot di Tel Aviv yang berafiliasi dengan Divisi Intelijen Militer Israel bernama Aman dan juga pangkalan Ainshamer di Hadera. Kedua pangkalan ini terbilang cukup penting bahkan menjadi pilar utama bagi Intelijen Israel. Pasalnya pangkalan Ainshamer menampung aset pertahanan udara utama Israel Defense Force, sementara pangkalan Julilot memiliki fungsi Intelijen Sinyal. Mengetahui hal tersebut, Hezbollah pun menargetkan fasilitas krusial tersebut. Jadi serangan gelombang kedua Hezbollah ditujukan ke pangkalan Julilot ini. Satu hal yang tidak akan bisa dibantah oleh Israel adalah Hezbollah, kini mampu untuk menyerang Tel Aviv kapanpun mereka mau. Karena mereka memiliki persenjataan dan juga strategi handal untuk membuat serangan udaranya mampu untuk mencapai wilayah ibu kota Israel tersebut. Tidak hanya itu, kebocoran lokasi fasilitas Intelijen yang tentu sangat dirahasiakan oleh pihak Israel pastinya mengindikasikan bahwa Hezbollah cukup handal dalam menggali informasi. Harus diakui, sampai detik ini Hezbollah memang menjadi kelompok militan satu-satunya yang memiliki divisi Intelijen sangat-sangat profesional. Mereka biasanya menggali informasi dengan menggunakan drone FPV untuk mencari titik-titik di mana pangkalan-pangkalan militer Israel. Namun hingga saat ini, militer Israel masih kebingungan dengan kemampuan drone yang digunakan oleh Hezbollah. Pasalnya seperti yang kita ketahui, wilayah udara Israel dilindungi oleh berlapis-lapis sistem pertahanan udara. Mulai dari Iron Dome, Drone Dome, Davidslink, dan masih banyak lagi. Namun hal tersebut sama sekali tidak mampu untuk mencegah drone pengintai milik Hezbollah. Mungkin rekaman yang diambil oleh pihak Hezbollah bisa membuktikan bagaimana ketangkasan mereka dalam menggali informasi di Israel. Hanya dengan menggunakan drone FPV, mereka bisa menemukan semua area sensitif seperti gudang kimia, gudang minyak, pangkalan militer, dan pelapuhan Haifa, tanpa dicegat oleh seluruh sistem pertahanan udara Israel. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, apakah memang drone Hezbollah begitu canggih hingga mampu mengelabui sistem pertahanan udara Israel? Ataukah memang sistem pertahanan udara Israel hanya sebuah bualan semata? Kendati demikian, pihak Amerika Serikat menyebutkan, jika serangan yang dilancarkan Hezbollah ke berbagai fasilitas-fasilitas penting Israel akan menimbulkan hal buruk bagi negara tersebut. Alasannya karena bisa saja, serangan Hezbollah kemungkinan sebagian merupakan operasi pengintayan yang dilakukan secara berkelompok. Pengintayan yang dilakukan secara berkelompok sebagai operasi tempur serasengaja dan dirancang untuk menemukan atau menguji kekuatan, disposisi, hingga reaksi musuh sehingga membuat kelompok melihitan tersebut akan memperoleh informasi penting. Dengan demikian, Hezbollah dapat menggunakan serangan tersebut untuk lebih memahami kemampuan dan disposisi pertahanan udara Israel. Tidak hanya itu, Hezbollah juga dapat lebih memahami cara merancang pakai serangan yang lebih efektif terhadap Israel sehingga dapat mencakup volume tembakan lebih besar lagi tentunya. Bahkan lebih porahnya lagi, informasi tersebut akan ditransfer ke berbagai kelompok yang tergabung dalam poros pelawanan termasuk Iran dan menerapkannya suatu saat nanti. Namun di sisi lain, Israel tidak hanya berjibaku pada perang melawan Iran dan proksi-proksinya. Karena faktanya, Israel pun tengah berperang melawan migrasi massal yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Ketakutan akan ekskalasi konflik yang semakin meluas akibat agresivitas Hezbollah di Lebanon membuat masyarakat Israel memilih hengkang secara permanen dari negaranya sendiri. Dalam data yang telah dihimpun, setidaknya 34.500 warga Israel meninggalkan negaranya secara permanen akibat serangan banjir al-Aqsa oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 kemarin. Dan di tengah berkecamuknya, perang antara Israel dan Hezbollah tentunya mendorong migrasi lebih besar lagi hingga mencapai 1.098 warga Israel. Akibat migrasi massal tersebut, seluruh bandara termasuk bandara Ben-Gurion Israel dipenuhi warga sipil yang memilih untuk menyelamatkan diri dari eskalasi lebih besar lagi. Migrasi tersebut juga diperparah pasca Hezbollah memamerkan sistem terowongan canggihnya beberapa waktu lalu. Hal ini tentu membuat warga sipil semakin ketakutan akan peperangan yang lebih besar lagi dalam waktu dekat. Terlebih lagi terowongan tersebut tidak seperti sistem terowongan yang dimiliki oleh Hamas. Bahkan lebih dari itu, sistem terowongan Hezbollah malah lebih menyerupai terowongan milik Iran. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa Hezbollah akan segera melancarkan serangan brutalnya ke Israel. Beberapa sumber memang menyebutkan jika Hezbollah sepertinya mengadopsi sistem terowongan milik sekutunya Iran. Tidak hanya ukuran, tapi juga fungsi dari sistem terowongan tersebut. Karena dari yang terlihat, sistem terowongan tersebut juga diperuntukkan untuk menyimpan berbagai amunisi seperti rudal balistik. Tapi sepertinya terowongan ini tidak hanya diperuntukkan untuk menyimpan amunisi berukuran besar saja. Pasalnya dari informasi yang tersebar, Hezbollah pun menyediakan landasan peluncur rudal. Landasan peluncur rudal tersebut tentunya didukung oleh jaringan komunikasi aman yang menghubungkan ke dunia luar sehingga memungkinkan sayap militer Hezbollah menerima perintah peluncuran dalam hitungan menit untuk menyerang Israel. Tidak hanya itu, jaringan komunikasinya diklaim sangat aman karena jaringan tersebut telah dianskripsi. Sehingga akan sangat sulit untuk disabutase oleh pihak intelijen Israel maupun sekutunya Amerika Serikat. Pihak Hezbollah pun mengklaim juga sistem terowongan ini sama sekali belum diketahui oleh musuhnya, yakni Israel termasuk Amerika Serikat. Dan hal ini sangat-sangat mengkhawatirkan karena Hezbollah tidak seperti Hamas. Pasalnya seperti yang kita ketahui, hanya dengan persenjataan minim, pasukan Israel Defense Force masih tetap kesulitan untuk melawan kelompok Hamas di Gaza. Sedangkan dengan sistem terowongan canggih yang dilengkapi persenjataan mumpuni, tentu membuat Hezbollah akan lebih berbahaya dibandingkan Hamas. Hal yang juga perlu diketahui, bahwa kelompok militan ini dikabarkan telah membangun sistem terowongan ratusan kilometer di Lebanon Selatan dalam kurun waktu hingga 30 tahun. Dengan waktu selama itu, tentunya membuat Hezbollah memiliki waktu untuk menyempurnakan sistem terowongan ini. Terbukti dari informasi yang tersebar, mengatakan bahwa terowongan tersebut menyediakan rumah sakit untuk menjadi fasilitas kesehatan bagi pasukan Hezbollah. Terlebih lagi, untuk menjaga keamanannya lebih ketat lagi, kelompok militan ini juga memasang pintu anti-ledakan untuk mengantisipasi penyerbuan dari musuh.